Halo guys ketemu lagi dengan saya di Rai Parta Channel bagi kalian yang baru hadir saya ucapkan selamat datang di Rai Parta Channel jangan lupa guys ya di subscribe dulu agar kalian selalu dapat notifikasi terbaru dari Rai Parta Channel pagi ini saya akan coba pisahkan induk dari hotend Torta yang sudah dua minggu lebih menggendong anaknya geser dan anaknya juga sekarang sudah turun dari gendongan induknya sudah bisa mandiri kita akan mencoba pisahkan geser karena kalau jakih hotend total ini ada kecenderungan untuk kanibal geser memakan anaknya sendiri kalau dapat silapur supaya aman untuk anaknya kita terpisahkan di wadah yang lain geser jadi seperti yang kalian lihat di wadah ini ini adalah jenis hotend total hotend total geser jenis hotend total ini adalah kalau jenis jenis hotend total bisa berkembang biak tanpa pasangan guys ya jadi ya dia bisa beranak tanpa jantan atau seperti ini jadi kalian cukup memelihara satu kalajaking hotend total kalian tunggu setelah umur satu tahun atau 77 instar ukurannya guys ya dia sudah bisa beranak sendiri dan anaknya akan naik ke dari punggungnya dan setelah dua minggu anaknya itu akan turun dari punggungnya Oh ya guys hotend total hotend total ini adalah kalau jenis yang sangat diromok dirokomendasikan untuk para pemula guys selain bisanya kelas medium kalau upama kalian tersengat ya seperti kalian akan meriang atau demam selama seminggu gitu guys ya tidak terlalu berbahaya untuk kita manusia geser dan untuk makannya juga sangat mudah hanya seekor jangkrik atau lihat hongkong ya seminggu sekali atau dua minggu sekali dua minggu sekali makannya dan untuk alasnya bisa diesel atau pasir gurun atau kokopit dan cukup kalian kasih wadah di wadah air untuk dia minum di tempatnya geser biar-biar tidak dehidrasi Oh ya guys jenis kalajaking hotend total ini tidak perlu wadah yang besar besar bisa dengan wadah yang kecil dan tidak terlalu tinggi tinggi geser karena kalau jengking jenis ini tidak didesain untuk memanjat permukaan yang licin seperti plastik ya jadi sangat aman untuk dipelihara dirumah tapi tetap kalian takutnya ada cicak masuk atau tikus yang menyenggol wadahnya akan jatuh dan binatang itu akan keluar guys dari wadahnya jadi kalian harus terus tetap menutup wadahnya wajah sih walaupun dia tidak bisa naik ya sih untuk berjaga-jaga dalam kondisi wadahnya jatuh tersenggol binatang atau kucing atau datang-datang lainnya Oke guys seperti yang kalian lihat nah kita sudah siapkan wadah untuk indukannya ya sih yang suyap untuk kita pisahkan dari anaknya agar anaknya juga amat dari kanibalisme induknya guys ya ya sudah berada di wadah yang baru nanti kita akan setting lagi wadahnya untuk kasih tempat minum tempat makan heading cap untuk sembunyi dan segala macamnya guys ya untuk sementara kita taruh disini saya lagi dulu ya guys ya untuk kalau jengking hotel total ini sebenarnya bisa hidup komunal gas atau berkelompok desa asal jangan lupa kalian rutin kasih makannya desa atau stok makanannya ya seperti jangkrik atau ulat hongkong gas karena ada kemungkinan mereka kanibal kalau ada kondisi lapar itu juga terjadi untuk anak-anaknya juga selain yang dewasa karena anak yang ukuran dua instar ini atau baru lahir pun bisa kanibal gas ya kalau memang dia mereka lapar begitu juga dengan induknya Oh ya guys lupa guys kalau jengking hotel total hotel total ini punya napa punya nama lain jengking hotel aligator pekskorpion kenapa dibilang aligator gas karena punggungnya seperti buaya seperti yang kalian lihat tadi induknya guys ya punggungnya itu beruas-uas seperti buaya makanya dibilang aligator pekskorpion jadi guys untuk anaknya bisa kalian pelihara secara komunal seperti yang di wadah ini tapi jangan sampai lupa kasih makan guys ya dan kasih wadah air juga untuk minum untuk mudahnya oke kalian semprot pinggirnya aja dan kalau perlu kasih wadah air yang kasih batu guys ya oke cukup sekian video hari ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini rayparta channel jangan lupa di subscribe di like comment dan tolong di share ke teman-teman kalian dan media media sosial kalian semua agar rayparta channel berkembang kedepannya guys ya oke terima kasih banyak salam Maja banyak binatang guys Bayi so Terima kasih telah menonton!